PENGALDO SINAGA MENINGGAL DUNIA Pegiat media sosial, Medsos, Birgaldo Sinaga meninggal dunia. Birgaldo meninggal dunia dalam perawatan DRS setelah terpapar COVID-19. Kabar duka meninggalnya Birgaldo disampaikan pegiat Medsos lainnya, Denny Siregar. Birgaldo meninggal pada usia 46 tahun. Selamat jalan, Bro Birgaldo Sinaga. Sakitmu sudah usai, kata Denny lewat akun Twitternya, at Denny Siregar 7, seperti dilihat, Sabtu, tanggal 15 Mei 2021. Birgaldo sempat mengabarkan dirinya sedang menjalani perawatan untuk melawan COVID-19. Birgaldo sempat meminta doa dari para rekan agar dirinya dapat kembali sembuh. Kabar itu disampaikan Birgaldo lewat akun Instagram pribadinya, at Birgaldo garis bawah Sinaga. Dia mengaku sempat mengalami gejala akibat terpapar virus corona. Sudah 6 hari demam tinggi, mual, nyeri linu-linu, pusing dan batuk menyerang. Dan akhirnya harus saya katakan saya positif kena COVID-19. Mohon doanya men teman semua. Semoga saya bisa menang melawan si COVID ini, tulis Birgaldo 5 hari lalu. Pada Kamis 13.05, Birgaldo kembali mengabarkan kondisinya yang menurun. Doa-doa disampaikan, termasuk dari Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ritwan Kamil dan ex-Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Selama hidupnya, Birgaldo dikenal sosok yang dekat dengan kegiatan kemanusiaan. Dia pernah mendampingi kasus bayi Tiara Deborah Simanjorang, 4 bulan, yang meninggal dunia karena diduga terlambat mendapatkan penanganan DRS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga pun menuntut adanya permintaan maaf dan deklarasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kami tidak akan menuntut angka, tapi kami menuntut permintaan maaf dan deklarasi bahwa rumah sakit ini dan rumah sakit seluruh Indonesia tidak mengulangi kesalahan sehingga kematian Deborah menjadi martir bagi kehidupan bayi-bayi lainnya, ucap salah seorang anggota tim advokasi dari pihak keluarga, Birgaldo Sinaga, dalam konferensi pers di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 11 September tahun 2017. Dia juga dikenal sebagai pendukung Basuki Cahaja Purnama, Ahok. Birgaldo sempat ikut aksi saat mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Terima kasih telah menonton!